Halo Bapak Ibu dan member panen saham yang merupakan nasabah Karmel Securitas Nusantara yang bekerja sama dengan Mandi Sekuritas. Pada hari ini, saya Fat Alen Syabudiman akan menjelaskan trading plan. Jadi kalau misalnya Anda sudah dengar radio, nonton Youtube-n Youtube kita, atau nonton IG live-nya kita, kita akan suka cerita tuh kalau misalnya kita jawab ya, oh ini resikonya sekian, masih oke lah gitu. Kalau misalnya beli sekarang, bisa diukur resikonya. Nah, sebenarnya gimana sih cara menghitungnya gitu ya? Kalau misalnya Anda punya portfolio sekarang atau Anda mau beli saham apa gitu ya, ini kita bisa ukur dengan cara yang sangat sederhana. Ini pendekatannya menggunakan analisa teknikal ya. Dengan harga penutupan 11 Juni 2020, kita bisa lihat Bang Mandiri BMRI 4690, PTBA 2280, dan Telkom 3080. Nah, di sebelahnya ada support sama resistance. Jadi kalau menggunakan analisa teknikal, Anda akan terbiasa ya dengan support sama resistance. Nah, kalau Anda bertanya apa sih support sama resistance? Nah, silahkan di cek tuh video kita yang lain yang menjelaskan bagaimana cara menentukan support dan resistance. Nah, kalau misalnya Anda lihat di sini, saya ambil contoh, Bang Mandiri itu harganya 4690, supportnya kurang lebih di kisaran 4.400. Ini disclaimer Bapak Ibu ya, ini bukan ajakan untuk membeli atau rekomendasi, tapi kita mau coba kasih lihat cara gampang mengukur resiko itu seperti apa. Oke, jadi kalau misalnya Anda lihat di sini, saya akan coba hitung resikonya. Kalau seandainya saya beli di harga 4690 dengan supportnya 4.400, berapa sih potensi penurunan saya? Karena resiko ini yang paling penting. Jadi, saya akan menghitung 4.400 ini, saya bagi 4690, bang 1. Nah, ini berarti kalau saya beli di harga 4.690, dengan dia potensi turun ke supportnya atau garis supportnya dia, itu ada potensi penurunan minus 6,18%. PTBA yang di 2280 dengan supportnya 2170, minusnya bisa 4,8%. Telkom di 3080, support kuatnya di 3.000, berarti ada potensi penurunan sekitar minus 2,6%. Oke, sekarang saya mau mengukur nih potensi kenaikannya berapa dengan menggunakan resistensi terdekatnya dia. Jadi, saya akan menghitung resistensinya ini, saya bagi kalau saya beli sekarang, dengan harapan harganya bisa naik ke angka resistensinya, berarti potensi kenaikannya 11%. Sedangkan PTBA dengan harga 2280, kenaikannya itu bisa sampai 9%. Sedangkan Telkom, kalau saya beli di 3080, bisa naik ke 3.350, bisa naik sekitar 9%. Kalau Anda perhatikan secara seksama, secara reward atau potensi kenaikan paling besar itu adalah bank mandiri. Secara resiko juga bank mandiri paling besar resikonya. Nah, disinilah fungsinya risk reward ratio atau Anda mengukur. Kalau saya bisa untung 11%, tapi saya punya potensi ruginya 6%, itu berarti berapa kalinya tuh potensi kenaikan terhadap potensi penurunannya. Jadi, saya akan coba membagi... Ini kasih angka minus. Sorry. Ini... Nah... Dibagi ini. Nah, seperti ini. Jadi, kalau Anda perhatikan, memang kelihatannya bank mandiri ini potensi kenaikan yang paling besar. Ya, tapi kalau Anda lihat, kalau potensi kenaikan dibagi potensi penurunannya, yang paling menarik adalah yang Telkom. Kenapa? Karena di sini, Anda bisa lihat bahwa yang paling utama itu adalah resiko. Jadi, Bapak Ibu selalu perhatikan resikonya berapa. Oke, kalau Anda lihat di sini, oh potensi penurunannya minus 2,6%. Jangan lupa ya, Anda harus tambahkan fee beli sama jualnya. Jadi, kalau misalnya kurang lebih di atas sekitar 3%-an, berarti ketika Anda beli di 3080, itu ada potensi penurunan sekitar 3% setelah ditambahkan biaya jual-beli. Kalau yang reward-nya, jangan lupa dikurangi biaya jual-belinya. Jadi, bersihnya itu adalah 9% dikurangi fee jual-belinya. Di sini, kalau Anda perhatikan, di antara 3 saham ini, meskipun bank mandiri memiliki potensi kenaikan paling besar, secara resiko yang lebih terukur, itu adalah yang telkom. Ya, bagaimana cara membuatnya? Tadi sudah saya tunjukkan, Anda silakan coba di rumah. Kalau Anda bingung, Anda bisa tanya di radio, atau di Youtube, atau di IG Live kita. Dan silakan mencoba, dan selamat berinvestasi. Saya akan jelaskan lagi tips dan trik untuk trading di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!